Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Roma 5 ayat 5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikroniakan kepada kita. Semuanya biarpun bulung-bulung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, bagi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai ku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengusia diri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada saya kekunjungan. Berhendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan menurutku turun terbaru. Ya Tuhan, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung ala, hukum membolehkan seluruh raya. Tuhan, manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setiaannya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan awamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi hal yang mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang menyayangi dirimu. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan perbuatan baik kepada mereka. Terima kasih telah menonton. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan perubatan segenia, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada perubatan-perubatan bakaran. Dalam hal ilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Tidak itu bahwa Allah telah mengasihi anaknya yang tinggal ke dalam dunia, supaya kita berpikir olehnya. Ini adalah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengasihi anaknya sebagai pendamaian bagi beliau sederhana kita. Garak-garak yang terkasih, kalau Allah sendiri yang mengasihi kita, maka harus berkembangkan. Yang telah mengasihi kita, maka harus berkembangkan. Yang telah mengasihi kita, maka harus berkembangkan. Yang telah mengasihi kita, maka harus berkembangkan. Seorang sahabat menaruhkan setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagai orang Kristus, Kristus juga telah mengasihi kami, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi kami. Saudara-saudara, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah memperkenalkan kematikan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain terletak. Buat seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman dunia. Ya itu, kasihilah sama manusia seperti dirinya dulu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, segera hidup sudah iman dalam anak Allah yang serah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tapi buruk ya, kasih, syukur-syukur, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan memperkenalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!